Pemirsa menjelang berakhirnya bulan Ramadan, PT Pegadaian menggelar festival Ramadan sebagai upaya untuk meraih keberkahan. Festival ini diselenggarakan dengan menggandeng 30 UMKM binaan PT Pegadaian Araya Gorontalo dengan tujuan memberikan wadah bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Festival Ramadan yang digelar PT Pegadaian dilaksanakan secara selindo di 12 titik untuk kategori kantor wilayah. Kantor wilayah 5 Manado memusatkan kegiatannya di kota Gorontalo bertempat di lapangan Taruna Remaja. Acara ini tidak hanya mempertemukan UMKM dalam Bazar Lapak tetapi juga menggelar berbagai perlumpaan keagamaan yang melibatkan masyarakat serta memberikan bantuan kepada panti asuhan di wilayah tersebut. Ya tujuannya kami juga mengakomodir UMKM yang saat ini ada 30 UMKM binaan PT Pegadaian khususnya area Gorontalo. Sehingga menunjang bisnis mereka dan kami juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pegadaian merakyat dan dekat dengan masyarakat sekitar. Para UMKM yang hadir mengungkapkan apresiasi atas kegiatan ini mereka merasa terbantu hingga omsetnya naik dengan adanya pegelaran Bazar Ramadan dalam Festival Ramadan PT Pegadaian. Alhamdulillah Kak sejauh ini ketika Bazar hari ini dibuka dari kemarin pembukaan sampai hari ini kami rasa sangat membantu ya Kak karena ketika kami kan pertama kan Buka di Palma kemudian ketika kami mendapatkan informasi untuk melaksanakan Bazar yang diselenggarakan oleh Pegadaian ternyata sejauh ini sangat-sangat memberikan manfaat bagi kami Kak karena dari sejak kemarin itu Kak Alhamdulillah omset kami bertambah jadi menurut kami pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pegadaian ini sangat-sangat menambah pendapatan bagi kami pelaksanaan dari UMKM. Dengan berlangsungnya festival Ramadan selama tiga hari PT Pegadaian berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM yang mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sambil mempererat ikatan keagamaan di tengah-tengah suasana Ramadan yang penuh berkah. Dari Kota Gorontalo Faradila Alim, AI News melaporkan